Intro Makamah Konstitusi menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya Permohonan nomor 55 tahun 2021 Yang diajukan oleh pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ternate Nomor urut 3 Muhammad Hasan Bay dan Muhammad Asgar Saleh Putusan tersebut dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman Dalam Sidang Pengucapan Putusan pada Senin 22 Maret 2021 Di Ruang Sidang Pleno MK Berdasarkan dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran-pelanggaran Yang tersebar pada 43 TPS di 5 kecamatan di kota Ternate Tentang pemilih yang tidak berhak telah memilih lebih dari satu kali Pemilih yang tidak terdaftar telah memilih dengan EKTP atau SUGAT Hingga pemilih di bawah umur Terhadap dalil pemohon, mahkamah berpendapat Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang dapat membuktikan kebenaran dalil pemohon Salah satunya tentang pemilih atas nama Halek Saban Di TPS 07 Kelurahan Vitu Belum sempat memberikan hak pilihnya Karena telah diketahui oleh KPPS dan langsung diamankan oleh pihak kepolisian Hal tersebut juga dikuatkan oleh keterangan bahwa seluruh kota Ternate Terlebih tidak ada keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Sebelumnya pada sidang pendahuluan pemohon mendadilkan adanya pemilih yang mencoblos di luar domisili Selain itu terdapat juga pemilih di bawah umur yang melakukan pencoblosan Serta adanya pemilih yang menggunakan hak pilih ganda Bayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan